Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat pagi ini? Puji Tuhan. Tergerak oleh belas kasihan itu yang menjadi tema kita pada minggu ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara berbicara tentang belas kasihan tentu kita paham bersama karena mungkin kita pernah juga bagaimana berbelas kasih kepada orang atau juga pernah dikasihi oleh orang. Sehingga belas kasihan itu memberi pengertian tindakan praktis cinta ketika berhadapan dengan sesama yang berada dalam penderitaan, yang berada dalam kesulitan hidup. Maka boleh dikatakan bahwa orang yang punya belas kasihan itu adalah orang yang punya cinta yang besar, punya kasih yang luas. Dalam hal-hal tertentu Bapak Ibu dari segi jasmanih misalnya, kita kadang berbelas kasihan kepada orang-orang yang mungkin kelaparan karena soal makan. Kita berbelas kasihan kepada orang yang haus karena tidak ada minum dan kita memberinya. Kita berbelas kasihan kepada orang yang berada dalam kelimahan tubuh karena sakit. Kita berbelas kasihan kepada orang-orang yang tidak punya rumah tempat tinggal dan kita memberikan tumpangan misalnya. Kita mengunjungi orang-orang yang ada dalam penjara atau kita juga mengunjungi orang-orang yang sakit lalu juga memberikan perhatian termasuk orang-orang yang berduka. Bapak Ibu dan Saudara dalam Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 disitu dituliskan tentang Yesus memberi 5 ribu orang. Belum termasuk perempuan dan anak-anak jadi itu kalau kemudian dikali tiga bisa menjadi 15 ribu orang. Padahal pada waktu itu Bapak Ibu dan Saudara Tuhan Yesus sendiri sesungguhnya berada dalam sebuah pergumulan oleh karena Yohanes Pembaptis. Yang adalah saudaranya yang adalah muridnya juga yang pada waktu itu dipenggal kepalanya dan dia mati. Tentu sebagai orang terdekat dia punya beban tersendiri dan kita lihat dalam teks itu bahwa Tuhan Yesus pergi menepih ke tempat yang sunyi karena dia butuh istirahat, dia butuh ketenangan dalam menghadapi baik itu pelayanan maupun juga dari pergumulan-pergumulan karena berbagai perkara yang dihadapi dalam perjalanan pelayanan itu. Tetapi ketika dia dalam situasi bergumul pun lalu kemudian ada orang yang datang kepadanya menyampaikan tentang berita itu lalu kemudian ketika Yesus berjalan dan melihat orang banyak, melihat orang banyak yang mengikutnya. Kita lihat dalam teks bacaan tadi bahwa dia dengan begitu cepat berbelas kasih, iba, dia begitu cepat untuk kemudian pekah dengan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Yang pertama kita lihat dalam teks bacaan yaitu orang banyak yang mengambil jalan darat itu adalah orang-orang yang tidak berdaya karena ada orang yang juga dalam keadaan sakit. Dan pada saat itu juga kita lihat ada orang yang sudah dalam keadaan lapar dan ternyata bahwa hal itu tidak menghalangi mereka untuk melihat Yesus atau mengikut Yesus. Yang kedua kita lihat orang banyak itu adalah orang yang kemudian berani mengambil resiko, yakni kita melihat bahwa walaupun mereka sudah lapar, sudah kemalaman, tetapi demi berjumpa dengan Yesus, mereka tidak mempedulikan semuanya itu. Melihat sikap tindakan dari orang banyak Yesus, begitu dengan mudah dan cepat tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Jadi dia menjawab apa yang menjadi kebutuhan mereka pada saat itu bukan saja dengan kata-kata tetapi juga dengan tindakan yang nyata ketika para murid datang kepadanya bahwa ini banyak sekali orang dan ini sudah sore suruhlah mereka pergi ke kota. Supaya mereka bisa beli makan di sana. Tapi Yesus tahu bukan itu jalan keluarnya pada saat orang-orang sudah dalam keadaan terdesak, dalam keadaan begitu membutuhkan, yang mereka butuhkan adalah solusi. Karena itu Yesus katakan kepadanya beri mereka makan, tapi apa jawab para murid? Bahwa Tuhan yang ada pada kami hanya lima roti, dua ikan. Secara logika manalah mungkin bisa cukup dengan orang dalam jumlah yang begitu banyak. Tapi Bapak Ibu dan Sudara kita melihat dalam teks bacaan itu bahwa Yesus katakan mari bawa ke sini. Yesus lalu ambil roti itu dan ikan itu lalu kemudian dia mendengada kepada Tuhan. Lalu kemudian dia memberkati. Apa yang menjadi pesan kepada kita Bapak Ibu dan Sudara-sudara bahwa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan kita bergumul. Sesungguhnya Tuhan tidak jauh dari kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan dan dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Sehingga ketika kita belajar dari apa yang Yesus lakukan ini, bahwa ketika kita berada dalam sebuah pergumulan, maka mari datang pada Tuhan, mendengada pada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi beban, apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi persoalan kita. Kita mendengarkan tadi dalam Masmur 145 ayat 18, disitu diungkapkan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Tuhan tidak jauh dari kita. Sehingga ketika kita punya persoalan, punya pergumulan, jangan lari kemana-mana, tapi larilah pada Tuhan, berserulah kepada Tuhan, berterialah minta tolong sama Tuhan. Dan Tuhan pasti bertindak tepat pada waktunya. Tuhan pasti menyatakan kuasa kasihnya, mujizatnya pasti ia akan nyatakan dalam hidup dan kehidupan kita, pabila kita punya iman, pabila kita percaya, pabila kita setia dan taat kepadanya. Jadi bukan hanya dalam hal ungkapan kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Hal yang sama bapak ibu saudara yang kemudian dibaca dalam Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 5. Di situ juga berbicara tentang bagaimana bangsa Israel yang berada di pembuangan pada waktu itu, yang juga mengalami pergumulan oleh karena mau harus membayar pajak yang besar, tiga kali lipat, luar biasa banyaknya. Mencekik leher para masyarakat. Sementara gaji mereka tidak cukup untuk membeli makan. Sehingga bapak ibu dan saudara di tengah-tengah kesulitan, sudah berada di pembuangan, dalam kondisi yang demikian memperhatinkan pun, lalu Allah memakai Yesaya. Mengundang mereka supaya mereka dapat menikmati makanan dan minuman secara gratis dan yang terbaik pula. Melalui pengalaman pahit itu, Nabi Yesaya menyerukan tentang rahmat Allah yang dicurahkan kepada umatnya secara cuma-cuma. Hal ini mau mengajak bapak ibu dan saya sebagai napumat untuk supaya kita senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dalam segala keadaan yang kita alami. Karena terbukti nyata bahwa sekalipun kita berada dalam penderitaan, sekalipun kita ada dalam pergumulan, tetapi kita tetaplah sebagai anak Tuhan yang pasti akan selalu dikasihi, yang pasti akan selalu ditolong, yang pasti akan diberi bantuan dan keluar dari segala kesulitan-kesulitan itu, kalau kita sungguh-sungguh mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Janganlah bapak ibu seperti orang-orang yang ada di rumah bacaan kita tadi, ya rumah pasal 9 ayat 1 sampai 5, yang mana disana sikap dan tindakan dari bangsa Israel, sebangsa dari Paulus itu, yang sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang kemudian tidak menghargai keterpilihan mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Mereka tidak menghargai diri mereka yang sudah diangkat menjadi anak Allah. Mereka tidak kemudian menghargai tentang perjanjian setia yang mereka sudah alami. Menerima hukum, taurat, janji-janji Allah. Tapi mereka tidak menghidupi semuanya itu. Mereka tidak hidup di dalam cinta kasih Kristus, tapi masih dikuasai oleh kedagingan. Dan itulah yang membuat Rasul Paulus dalam hal ini sangat berduka cita, sangat bersedih hati, karena tidak menghargai, tidak mensyukuri kebaikan Tuhan dalam hidup dan kehidupan mereka. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dampak dari perbuatan itu semua adalah bahwa ketika kita mengeraskan hati, ketika kita egois dalam hidup dan kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah merasakan suka cita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah merasakan bahwa sebenarnya Tuhan itu dekat, Tuhan itu tidak jauh, Tuhan sebenarnya itu peduli dengan kita. Karena mereka tidak menghargai hak istimewa yang sudah diberikan kepadanya. Merenungkan dari teks ini Bapak, Ibu, dan Saudara, lalu kemudian memberikan pengertian kepada kita semua bahwa ternyata untuk bisa dengan mudah, punya perasaan yang peka, punya kepedulian yang tinggi terhadap sesama kita yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kepedulian. Tidak lain adalah yang pertama. Ketika kita memiliki sikap rasa syukur di dalam kehidupan ini, kita melihat diri kita, puji Tuhan, saya baik-baik saja, saya sehat-sehat saja, saya masih bisa menikmati kehidupan, saya masih bisa makan tiga kali sehari, saya masih bisa melakukan aktivitas, puji Tuhan. Dari rasa bersyukur itulah, lalu kemudian ketika kita membuka mata dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, lalu kemudian didorong untuk kemudian juga tergerak oleh belas kasihan, dengan mudah untuk kita ulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan tanpa berperhitungan. Tanpa berpikir saya akan mengasihimu karena kau baik kepada aku, tetapi sekalipun dia tidak baik dengan kita, kita tetap berbuat baik kepadanya, sekalipun dia tidak pernah peduli dengan kita, kita tetap peduli dengannya, sekalipun dia benci dengan kita, kita tetap mengasihinya. Mengapa? Karena kita punya rasa syukur. Apa yang kita miliki ini, apa yang ada pada diri kita, adalah semua karena anukrah. Atas paham itulah, karena yang ada pada diri kita adalah anukrah dari Allah, sehingga mendorong kita untuk selalu berbuat baik, berbuat baik dalam hidup-kehidupan ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sedetikan. Itu yang pertama. yang kedua, sadar bahwa ketika kita punya berkat lebih dalam kehidupan ini, semua itu hanyalah karena anukrah Allah. Sadar bahwa semua itu adalah anukrah Allah, sehingga kita tidak hanya mau hidup untuk diri kita sendiri saja, tetapi kita juga mau hidup berbagi dengan sesama. Kita juga mau hidup untuk melayani sesama, mengasihi sesama, sesuai berkat yang ada pada diri kita. Dengan hati tulus dan ikhlas, tanpa mengungkit-ngungkit. Kasih agape. Kasih yang tulus dan ikhlas. Karena Bapak Ibu sudah sangat jelas, Tuhan Yesus dalam hutbanya di bukit, Injil Matius pasal 5, ayat yang ketujuh disitu diungkapkan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi setiap perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan itu, kita harus sadarkan diri kita, kita harus sampaikan diri kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita ada, tapi karena Tuhan yang lebih dulu memberikan kita kemurahan, sehingga kita juga harus terdorong untuk berbuat baik kepada sesama, bermurah hati kepada sesama. Toh janji Tuhan bahwa kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita, tidak akan sia-sia. Karena yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Dan Bapak Ibu, bisa kita periksa dalam diri kehidupan kita. Kita selalu melakukan yang terbaik dan terbaik dalam kehidupan kita dengan hati tulus dan ikhlas. Percaya Bapak Ibu, pasti semua yang baik-baik pun juga akan datang pada kita. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak langsung, mungkin kita tidak langsung menikmati, tapi yang pasti, Tuhan setia pada perjanjiannya. Karena yang kita tabur, itu yang kita tuai. Amin. Sehingga mendorong dan memotivasi kita sekalian Bapak Ibu, dalam teks bacaan ini, mari kita merefleksi pada diri kita bahwa Tuhan begitu baiknya dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan sudah rela berkorban di atas kayu salib, menebus kita dari segala kutub dosa itu. Melepaskan kita dari segala belenggu penderitaan itu, supaya kita beroleh keselamatan yang kekal. Dengan apa kita akan membalas semua kasih dan kebejikan? Mari Bapak Ibu kita merefleksi sejenak pada diri dan kehidupan kita, dan kita lihat diri kita, kita yang masih ada pada kesempatan dalam keadaan yang baik. Dapatkah kita menghitung-hitung tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Luar biasa kasih kemurahan Tuhan kita alami. Luar biasa. Dengan penghayatan seperti itu Bapak Ibu, akan selalu menuntun hati pikiran kita untuk berkata, suruhkah juga saya berbuat yang terbaik? Sebagaimana Tuhan selalu baik dalam hidup saya. Karena begitu baiknya Tuhan kepada saya, dengan apa saya membalas kasih dan kebajikan Tuhan itu kepada saya. Tidak lain Bapak Ibu adalah dia mengingatkan kita supaya kita ikuti teladannya. Punya kepekaan, punya kepedulian. Kalau ada orang-orang di sekitar kita, jangan dibiarkan mereka bergumul sendiri, tapi hadirlah menjadi pendamping yang baik, pendengar yang baik. Kalau mereka membutuhkan dan pada diri kita ada berkat, jangan simpan untuk diri kita saja, tapi marilah membuka hati untuk mengelurkan tangan, membantu. Bila ada saudara-saudara kita yang ada dalam beban karena berbagai pergumulan, janganlah menutup mata, tapi berilah diri dan pedulilah kepada sesama, sebagaimana Tuhan selalu baik. Semoga dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, akan senantiasa menguatkan Ibu Bapak dan saya. untuk sungguh mempergunakan waktu anukurat Tuhan ini, untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan sebagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Karena ketika kita hidup di dalam berbelas kasih, maka Tuhan pun juga akan selalu melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, selalu berbelas kasih. Karena itu Bapak Ibu, di sekitar kita, ada begitu banyak sesama kita, saudara kita, sahabat kita yang membutuhkan. Pergilah dan layanilah mereka sebagaimana Tuhan sudah melayani kita. Tetapi terutama, ya ya tetapi biasa aku tegaskan duka, kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Sebab dentongan duka ya itu tahu, memasanglah koto sengak, orang yang tidak sedara, tapi keluarganya sendiri dia tidak peduli. orang tuanya sendiri dia tidak perhatikan. Ada yang seperti itu. Karena apa? Dia pergi berbagi, bukan dengan motivasi yang tulus, tetapi karena ada tendensi-tendensi tertentu. bagaimana Tuhan mau memberkati perbuatan-perbuatan yang tidak tulus seperti itu, sementara ia ajarkan kita perintahnya, supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Siapa diri kita? Selain diri kita, orang tua kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita dulu lah ya. Tapi banyak ada orang, orang bapak ibu, saudara-saudara, yang nalaku itu sehingga, uh mamaseng, tapi yang keluarganya, tomatuan, syulu'un, menderita, uh mamaseng bang, ke laku itu, di ruang yang dikatakan syulu'un, tomatuan, mamaseng-masing. Ketulusan dalam hal memberi bapak ibu dan saudara, adalah ketulusan yang didorong oleh karena rasa syukur kepada Tuhan. Sehingga tidak pernah ada motivasi apapun, tetapi karena motivasi bersyukur sebagai buah dari iman ketaatan kepada Tuhan. Semoga firman ini menguatkan ibu bapak dan saya, untuk meneruskan cinta kasih dari Tuhan, kepada sesama yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Tuhan memberkati. Amin.